Halaman berapa ini, Bu? Tamarin 8. Halaman berapa ini? 18, Ustaz. Baik. Iftahna fisofatitha minata asyara. Silahkan dibuka halaman ke-18. Mungkin malam ini kita selesaikan tamarin. Kemudian kita juga memulai kosa kata. Eh, kosa kata. Kaedah saja. Kaedah-kaedah yang ada di pelajaran 2. Karena hanya sedikit pelajaran 2 itu. Silahkan diadakati. Sudah? Ada yang tahu artinya apa? Perhatikan contoh-contoh berikut ini. Ini adalah contoh dari kalimat yang ada zu-nya, Bu. Penggunaan zu. Baik. Mudiruna zu komatin towilatin. Artinya apa, Bu? Mudiruna zu komatin towilatin. Postur yang tinggi. Jadi, towilatin itu bisa hatinya panjang atau tinggi, Bu, ya. Apa hatinya, Bu? Buku tulis ini memiliki kertas yang bergaris, ya. Kertas yang bergaris. Berarti, ya, buku tulis pada umumnya, Bu, ya. Kalau, kan ada kan buku tulis tanpa garis apapun, kan ada. Buku gambar. Ntar, kayak buku gambar. Ada, Bu. Yang bentuknya sama kayak buku tulis. Kalau buku gambar kan melebar, ya kan? Iya. Tapi kalau buku catatan, kayak buku catatan biasa. Cuma nggak ada garisnya sama sekali. Baik. Nomor tiga, Ahmadu talibundu ilmin wakulukin. Apa artinya? Ahmad, seorang pejar yang memiliki ilmu dan ahlak. Memiliki ilmu dan ahlak. Baik, kita baca sama-sama dulu, Bu, ya. Nakru'ajamaatan. Dari nomor satu dulu. Mudiruna zu komatin towilatin. Ayo. Mudiruna zu komatin towilatin. Adat daftaru zu warakin musattorin. Ayo. Adat daftaru zu warakin musattorin. Adat daftaru zu warakin musattorin. Ahmadu talibundu ilmin wakulukin. Ayo. Ahmadu talibundu ilmin wakulukin. Adal komisu du kum min kosirin. Ayo. Adat daftaru zu warakin musattorin. Adat daftaru zu warakin musattorin. Adat daftaru zu warakin musattorin. Ayo. Adat daftaru zu warakin musattorin. Apa artinya bu? Adal komisu du kum min kosirin. Kemeja ini memiliki tangan pendek. Dan yang itu lengan panjang. Oh iya. Yang itu mempunyai lengan panjang. Lengan panjang. Al-masjidul ladhi fi hayyina zu manarotin wahidatin. Ayo. Dibaca. Al-masjidul ladhi fi hayyina zu manarotin wahidatin. Apa artinya? Al-masjidul ladhi. Masjid yang di sekitar kami. Memiliki menara satu menara. Satu menara. Satu menara. Satu menara. Fi hayyina artinya apa? Fi hayyina bu apa? Sekitar kami. Lingkungan. Bisa. Tapi kebanyakan hayyina tuh ini bu ya. Komplek. Oh komplek. Maksudnya adalah komplek. Komplek kami. Jadi masjid yang ada di komplek kami. Mempunyai. Satu menara. Ikro'il amsilatah. Silahkan diharukati yang sembilan. Ikro'il amsilatah. Tumma hawwilil jumalatiyata. Suma hawwilil jumalatiyata... Mislaha. Apa artinya bu? Ikra'il amsilatah. Suma hawwilil jumalatiyata mislaha. Baca. Bacalah. Contoh-contoh. Suma hawwil itu apa? Suma hawwil hatinya apa? Kemudian Rubahlah Menjadi kalimat Gak ada menjadi disini Oh iya Jadi Rubahlah kalimat-kalimat berikut ini Sepertinya Sepertinya Yang sama Seperti contoh Disini kan ada perubahan Perubahan bu Coba dilihat Kalau kebak itu perubahannya Mukrot jamak Hamzah itu mukrot Baknya jamaknya Sama jim sama kedal Jim itu mu'anas mu'frot Dijamakan menjadi jamak mu'anas Gitu kan Jama' mu'anas Coba kita lihat bu ya Apa artinya bu Pelajar ini Pelajar ini memiliki Memiliki Ahlak Nah siswa ini Memiliki ahlak Kalau diganti jamak menjadi Apa artinya Para siswa ini Para siswa ini Memiliki ahlak Memiliki ah Ahlak Itu bu ya Jadi ini Mufrot mu'akar Yang bak Jamak mu Jamak mu'akar Itu bu ya Terus Yang jim Ini mu'anas Hadihita libatu datu Hulukin Artinya apa Siswi Memiliki ahlak Memiliki ahlak Nah siswi ini Memuncayi ah Akhlak Kemudian yang Dal diganti Jamak mu'anas Apa artinya Para siswi ini Memiliki ahlak Nah memiliki Ahlak Jadi Hamzah Tinggal dijamakkan saja Jim Mu'anas Kemudian Dalnya dijadikan Jamak Juga Nah ini buat Kalimat seperti itu Coba kita kerjakan Sama-sama Nomor 2 Berarti kita Jamakkan saja Bu ya Menjadi apa Rijalun Rijalun Ada alnya Rijalun Dawu Malin Kathirin Dawu Malin Kathirin Nah Dawu Malin Kemudian Nomor 3 Kita jadikan Mu'anas Yang nomor pertama Nomor 3 Ini kita jadikan Mu'anas Orang Julu Mu'anasnya apa Bu Almar Atu Almar Atu Ya Almar Atu Jadi apa Hadir Almar Atu Datuh Malin Kasirin Datuh Malin Kasirin Kasirin Ahsan Tidak Terus Nomor 4 Ini Jadikan Jamak Ha'ulain Nisa'u Ha'ulain Nisa'u Malin Tawatu Malin Kasirin Malin Kasirin Mudah Ya Bentar Dicatat dulu Boleh Boleh Jadi nomor 1 Mufrat Mudakar Yang kedua Jamak Mudakar Kemudian Nomor 3 Mufrat Mu'anas Yang nomor 4 Zama'u Mu'an Ma'anas Baik Lanjut Lanjut Lebih singkat Waktunya Sudah Nomor 10 Ini Hampir Sama Seperti Inna Adukhilla Allah Alal Jumal Al-Ati Yati Silahkan Diar Kati Adukhilla Allah Alal Jumal Al-Ati Yati Ilman Bi'anna La'alla Ilman Bi'anna La'alla Min Akhwati Inna Min Akhwati Inna Adukhilla Allah Alal Jumal Al-Ati Yati Ilman Bi'anna La'alla Min Akhwati Inna Artinya Adukhilla Artinya Masukkan 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 La'alla Masukkan La'alla Kalimat berikut Ini Ilman Ilman Apa Ketahuilah Ketahuilah Bahwasannya La'alla Itu Saudara Saudaranya In Inna Termasuk Saudara Saudaranya Inna Maksudnya La'alla Termasuk Saudaranya Saudaranya Inna Saudari Saudarinya Baik Jadi Tinggal Dijadikan Kalau Domir Mudah Ini kan Baru Domir Kalau Domir Tinggal Dijadikan Domir Mun Fasil Menjadi Mut Tasil Jadikan Domir Mun Fasil Ini Menjadi Domir Mut Tasil Yang Bergabung Dengan Nama Bu Dengan La'all La'alla Ini Mudah Insyaallah Jadinya Apa Bu La'alla La'allahu Bikhairin Ini Contoh Satu Setelah Itu Silahkan Dikerjakan Di lain Waktu Bu Ini Dijadikan Wajib Itu Silahkan Ditulis Di Waktu Yang Lain Atau Di Buku Catatan Juga Dan Ini Yang Nomor 11 12 Ini Kan Bukan Domir Alias Ismundo Berarti Dijadikan Iman Mansub Al-Mudiru Kalau Adalah Allah Berarti Al-Mudiru Mansub Sebelas Dan Dua Belas Saja Yang Tidak Domir Yang Tidak Domir Tamrin Sebelas Ini Mudah Sekali Silahkan Diharokati Dulu Ya Ikra'il Misalaini Ikra'il Misalaini Summa Akmilil Jumalal Atiyata Bi Wad'i Golin Summa Akmilil Jumalal Atiyata Di Wad'i Golin Aung Goliatin Golin Aung Goliatun Ya Golin Aung Goliatun Goliatun Fil Amakinil Kholiatin Fil Amakinil Kholiatin Saya ulangi Ikra'il Mitalaini Summa Akmilil Jumal Atiyata Bi Wad'i Golin Aung Goliatun Fil Amakinil Goliatin Sebenarnya Goliatin Betul juga Tapi Biar lebih mudah Kita ucapkan Goliatun Saja Yang Hamzah Hadal Kolamu Golin Asluhu Goliyun Yang Bahad'i Sa'at Goliatun Jadi Penggunaan Kata Golin Sama Goliatun Beda Bu Ya Kalau Golin Itu Untuk Kata Kata Benda Yang Mudahkan Kalau Goliatun Untuk Kata Benda Yang Mu'an Mu'an Jadi Artinya Apa Ibu Ikrah Ilmi Saleh Ini Bacalah Bacalah Dua Contoh Contoh Kemudian Sama Akmil Akmil Sengkurnakan Atau Lengkapilah Lengkapilah Kalimat Kalimat Berikut Ini Dengan Meletakkan Meletakkan Atau Mengisi Mengisi Golin Atau Goliatun Di Tempat Tempat Yang Kosong Atau Di Titik Titik Amal Kinil Haliyah Artinya Titik Titik Tempat Tempat Yang Kosong Nah Ini Ada Titik Nomor Satu Dua Tiga Dan Empat Nomor Satu Kita Kerjakan Sama Sama Juga Lebih Mudah Ini Al-Qutubu Ya Tolong Tidak Ada Alif Bacanya Al-Qutubu 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 Al-Arabiyyatu Golin Atau Goliatun 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 Karena Jama' Goliatun Akhil Kita Pakai Kita Memperlakukan Sebagaimana Mu'anas Ya Mu'anas Mufrat Goliatun Nomor Dua Adal Kitabu Rohisun Wadakah Apapun Golin 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 Sudah ketahuan Hada Hada Mudakar Al-Kitabu Lebih Mudakar Lagi Adal Mu'jamu Bimi Atiriyalin Hu'ah Apapun Golin 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 Iya lah 100 real Golin Berarti 100 real Kali 4.000 400.000 Buku Satu jilid 400.000 Mantap Terus Ini Mu'jam kan Kamus Kamus Hadi Hil Hakih Batu Apapun Golin Bo'liyatun 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 Ahsan Bo'liyatun Nah Ini Kita Belajar Hadat Silahkan Diharakati Ikro'il Misalaini Ikro'il Misalaini Summa'qara Il Jumalal Atiyata Summa'qara Il Jumalal Al-Athiyyatah Ba'adzalikak Langsung ke Kafu ya Ba'adzalikak Tubha Ma'akitabatil Ma'akitabatil A'adadil Waridati Ba'adzalikak Tubha Ba'adzalikak Tubha Ma'akitabatil A'adadil Waridati Ma'akitabatil A'adadil Waridati Fi-fi-fi-ha Bil-horofi Fi-ha Bil-horofi Na'akitabatil Olik A'adadil Koor Na'akitabatil Bacalah dua contoh Ini agak jelimet nih perintahnya Intinya adalah Merubah Angkanya jadi huruf Gitu aja Ini ribet bu ya Kemudian bacalah kalimat Kalimat berikut ini Setelah itu tulislah dia Beserta tulisan yang tertulis Dengan huruf Ribet kan bu perintahnya Setelah itu Uktubah Tulislah iya Maa kitabatir akdat Beserta tulisan bilangan-bilangan Alwaridati yang tertulis Di dalamnya dengan huruf Ya intinya apa Kita disuruh menulis angkanya Dengan huruf Gitu bu ya Dengan apa bu Huruf Dan tidak pakai Alif Terserah ibu Mau pakai alif Atau tidak Nanti insya Allah Semuanya saya Bebetulkan Gitu bu ya Yang salah apa bu Nggak dikasih hamzah Ya Mi atu harus dikasih Apa bu Hamzah Hadatilfazubi Apa ini bu Karena ada bi Harfu jerbi Menunjukkan apa Berarti Bialfi Bialfi rialin Bialfi rialin Jadi bukan alfu lagi Tapi al Alfi Nah Santu Santu nah terus Jadi seribunya disini Adalah alfu Sebagai muqtada ya Kenapa tidak alfi Ya karena dia muqtada Muqtada nggak mungkin majlur Terus Mi atu Mi atu Sofhatin Ya Muqtada Harus majlur Bi hadal kitab Mi atu Sofhatin Terus Nomor empat Bikam hadihil haki batu Hiya bi Apa Bi Bi mi atin Bi mi ati Bi mi ati Mi ati atau mi atin Karena ada muqtada Muqtada Harus Mi ahnya muqtada Bi mi ati Naam Bi mi ati Iryalin Kemudian Fi hadihil kuliyati Apa ini bu Seratus Berarti apa Mi atu Tolibin Bikistana Bikistana Mi atu Mi atu Tolibin Bikistana Min Indonesia Yang kedua Min Indonesia Oh iya Oh min Indonesia Berarti ada 200 siswa ya Berarti Satu sama Dengan Pakistan Lamar 13 Lamar 13 Tambren 13 Nah nanti Saya tanya satu-satu Untuk membuat kalimat Disini Di sini Kawin jumalan Mustra'milan Al kalimatil atiyata Kawin jumalan Mustra'milan Kalimatil atiyata Jadi satu Satu kata Itu satu kalimat Ya Ini silahkan Jadikan PR juga Ya Jadikan PR juga Jadi PR tulisnya ada dua bu ya Tambren berapa tadi Sembilan ya Tambren 10 10 10 Sama 13 13 Nah ini ada yang Nggak tahu artinya Ada Tahu semua ya The keyon artinya apa Ser Cerdas Cerdas Atau pintar Atun Seratus Muka duwidun apa Menikah 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 Atau Status kawin Azabun apa Bujang Status Belum kawin Azabun Hulukun apa Berakhlak Berakhlak Dularun Dolar Golin Golin Mahal Mahal Baik Barakalifikun Najami'an Intaha Adars Adars Awal Ya Telah habis Pelajaran Pertama Mungkin kita coba Dulu ya Karena kaedah Kaedah yang ada Di pelajaran dua Itu sedikit Tapi nanti Pembahasannya Lumayan panjang Karena ada Laysa disitu Laysa itu Pembahasannya panjang Bu ya Nanti ada Perubahan Perubahan Yang ada Di Laysa Misalnya kita lanjutkan Di pekan Ini Di hari Jumat Misalnya hari Jumat Kita lanjutkan Di pelajaran Kedua Kalau mau Menghafal Silahkan Kalau bisa Dihafal Pelajaran kedua Terakhir Hari Rabu Berarti besok Besok Iya Pelajaran kedua Silahkan Dikerjakan Kalau PR tulisnya Boleh telat Mungkin dari Kamis Yang penting Kosa kata Sudah harus habis Ya Kosa kata Sudah harus Disotorkan Sedikit kan Bu Pelajaran dua Sedikit InsyaAllah Pelajaran dua Sedikit Wassalamualaikum Al-Nabiyyina Muhammadin Wa'ala'alihi Wasabi Ajmain Selamat menikmati